Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saya mau bikin video nih tentang perbandingan helm NHK RX9 dengan helm NHK Mark 1 saya mau bikin perbandingannya besarnya intengnya sama enggak eh saya mau bandingin ya ini dia helm NHK RX9 helm NHK RX9 ini yang di belama ya Cuma dia modelnya lumayan imut juga ya lumayan kecil selnya Nah saya mau bandingin helm NHK RX9 ini dengan tipe yang baru NHK Mark 1 Oke saya mau bandingin gedenya Gede helm NHK R1 Mark 1 dengan NHK RX9 Nah ya Kepir sama ya Ini dua tipe helm ini Sama gedenya Enggak ada Nah Sama persis sama Hanya bedanya Di spoiler Spoiler Nah spoiler Mark 1 ini di kebawah karena NHK RX9 ini gak ada spoilernya ya Jadi Lengkungan Di NHK ini Kalau ada spoiler dia lebih mantep lagi ya Nah jadi sama Jadi kelihatan ininya lebar ya Padahal dia sama Persis Pertama NHK Mark 1 ini Dia ada spoilernya Nah jadi dia posisinya Kebawah Neku kebawah Nah misalnya spoilernya dihilangin Persis sama Asli sama gede Dua helm ini asli sama gedenya Malah Kalau tirus Tirusan NHK RX9 Nah saya pegang sebelah kanan lagi ya Klikin Oh Keliatannya beda di kamera ya Neku kebawah Nih Lebih tirus NHK RX9 ya Seandainya Tirusnya ini Diceplokin ke Helm NHK Max Nah Nih Beginin dikit Lebih top Ini modelnya NHK Mark 1 Dan ini modelnya NHK RX9 Lebih tirus kan Lebih runcing Kelihatan full Mantep Beratnya sama RX9 dengan Mark 1 Sama beratnya Hanya dia RX9 ini Double Fizer Tauriar Interior Busanya Full sama Bagus Lembut Nah itu perbedaannya NHK RX9 NHK kalau udah bikin helm Mantul Interior Semuanya Tuh Bukan kaleng-kaleng Dari cat Garis List karetnya Sudah beda Oke Sama kan Gedenya Sama kan Gedenya NHK RX9 Dengan NHK Mark 1 Tuh Makan Malah lebih tirusan NHK RX9 Jadi Nanti Usul aja Ini buat NHK RX9 Ini Sebenarnya Full Cellnya Ini udah Cakep Ini Hanya Perubahan Di Spoiler Aja Kasih Spoiler Mantep Karena Ventilasinya Juga Good Bawahnya Juga Udah Tirus Oke Itu aja Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Dan Tunggu Video Selanjut Yang Terbaru Terima Terima Sub indo by broth3rmax